Intro Hai Foodies, sore ini David Johnscap mau nyobain kuliner peranakan Indision Netherlands alias Belanda Peranakan Oke Foodies, sekarang saya lagi ada di Cideng, Jakarta Pusat Dan ini adalah rumah peninggalan kolonial Belanda Dan uniknya lagi, disini mereka menjanjikan makanan kuliner Peranakan dari Indonesia dan Belanda penasaran, pengen tau kayak apa Yuk kita cobain Masuk ke Wheezy Tripoli atau rumah Tripoli Kita seolah masuk dalam lorong waktu loh Kayak suasana tempoh dulu ala Belanda ya, kental banget terasa Dari interiornya sampai ornamen Menarik nih Foodies, lidah kita juga bakalan diajak menjelajah ke masa lampau nih Hahaha, ya kita intip yuk kuliner peranakan Indonesia Belandanya Bakalan cocok gak nih ya kira-kira sama lidah David yang juga blasteran Belanda Oke Foodies, penasaran seperti apa kuliner yang disini? Saya penasaran, ditunggu ya Bro? Siap Wih, menggiurkan nih ada bistik jawa, ayam rempah, trifoli, chateaubriand, ala jambiniere, dan puffer chest Aduh, namanya bikin belibet nih Ini kira-kira rasanya bakal langsung unik namanya gak sih? Enak banget, dagingnya soft, empuk, tender juga Hmm, nikmat bingit perpaduan daging oleh Eropa dengan saus kayak rempah khas Indonesia Ini asli beneran memanjakan lidah Ini adalah ayam bumbu rempah Jadi sama, ini juga campuran antara makanan Indonesian dan juga makanan western Bedanya itu Indonesianya dari nasi dan juga dari bumbu-bumbu rempahnya Tapi cara masaknya lebih ke cara-cara ke western Menu ayam rempah bersahabat banget nih kayak sama lidah Indonesia Soalnya ada nasi putihnya, hahaha Ayamnya juga kayak rempah dijamin enak pake banget Wow Oke foodies, ini saya penasaran nih Bagaimana cara masaknya bisa seenaki nih? Bagaimana kalau kita ke dapur? Yuk Hihi, tau aja nih David kalau foodies itu juga kepo sama cara masaknya Yaudah kita langsung intip aja yuk ke dapur ya Kita masak ayam rempahnya dulu ya foodies, salah satu menu favorit disini Karena bumbunya juga ini udah dilatih sendiri Dan itu spesial yang gak boleh dikasih tau ya Daging ayamnya diiris dulu biar bumbunya mudah meresap Kemudian taburi dengan bumbu rempah ala Wheezy Trivly Lanjut kita panaskan minyak dalam pan dan masak ayamnya ya Beri mentega dan tambahkan bumbu rempahnya lagi Masak-masak sebentar, kemudian ayam rempahnya udah siap deh buat disajikan Sip menu kedua ada Trivly Chateau brand ala Jardiniere Wih kita siapkan daging sapinya dulu ya Kukul-kukul dulu daging sapinya sampe lembut lalu lumuri dengan saus ala Trivly dan merica foodies Berkentang dan saus jamur Waduh jadi gimana nih kalian mau pilih yang mana kayaknya? Pasti bingung soalnya semuanya enak Hahaha Hahaha Tidak Tidak Tidak